kali ini kita akan membahas tentang lagu magelang kembali lagu magelang kembali ternyata ada dua versi dalam buku berjudul magelang kembali karangan mk prayetno disebutkan lagu magelang kembali dikarang oleh nonim inilah lagu magelang kembali yang notasi dan sairnya ditulis oleh mk prayetno lirik lagunya adalah sebagai berikut magelang kembali magelang kembali kota tidak kota permaitlah lama ku perjuangkan korban jiwa dan segala pada magelang ku bektikan tentulah masanya akan datang republik kembali ke magelang dengan bebas dan merdeka republik pasti kembali sedangkan menurut bu aminah yang tinggal di rw2 kampung tulung magelang lagu magelang kembali ini ditulis oleh dik pujo dan ditulis di bawah pohon nangka selama masa perjuangan lirik lagunya ada sedikit perbedaan dengan lirik lagu yang ditulis oleh mk prayetno lirik lagu versi bu aminah adalah sebagai berikut magelang kembali magelang kembali magelang kembali kota tidak kota permaitlah lama ku perjuangkan korban jiwa dan segala untuk magelang ku bektikan tentunya masanya akan datang kuda putih kembali ke magelang dengan bebas dan merdeka kuda putih kembali ke magelang yang dimaksud dengan kuda putih adalah brigade 9 kuda putih dibawah komandan letkol ahmad yani pada waktu itu pada tanggal 16 desember 1949 kota magelang diserah terimakan oleh belanda kepada letnan kolonel ahmad yani selaku komandan brigade 9 kuda putih saat ini lambang brigade 9 kuda putih masih bisa dilihat di Tugu Munderan Salaman demikian bahasan saya tentang lagu magelang kembali semoga lagu magelang kembali ini terus dikumandangkan oleh generasi yang akan datang terutama dikumandangkan oleh generasi muda warga kampung tulung magelang pada khususnya dan kota magelang pada umumnya semoga ini semua bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati